Ini mudah-mudahan ini hari yang terakhir, karena informasi terakhir satu menit yang lalu kita mendapatkan informasi untuk gaji karyawan tahap 1 sebesar 1 miliar sedang diproses dikirim ke rekening masing-masing karyawan di Bank Mandiri. Jadi mudah-mudahan setelah itu, besok kita setelah penyelesaian akhir dari gaji karyawan yang tertugas, baru nanti pemerintah daerah memfasilitasi pertemuan antara para pihak yang hari ini bersekirta, antara Mr. Ong, Pak Higra, dan PT. Victor untuk memastikan agar kalau perusahaan ini jalan lagi, tidak ada demo lanjutan di PT. Sentosa. Terakhir bahwa perusahaan itu ada uang 1 miliar, padahal bahwa gaji kawan-kawan untuk pembayaran di Desember 2018 itu nominalnya di 1,9, artinya ya sekitar kawan-kawan hanya dapat parohnya dari hak di bulan Desember itu. Kita sudah diskusi sama kawan-kawan guru Sentosa dan mereka menyatakan menolak, menolak pembayaran upaya separohnya. Dari awal ini permasalahan perusahaan ini kan dari awal itu ganti-ganti manajemen. Dapat dari ganti-ganti manajemen adalah diantaranya seperti ini. Banyak upaya, upaya, utang, apa segala macam. Tapi yang kita sorotin mungkin dari nantaranya juga adalah bagaimana perusahaan harus memberikan kewajarannya pembayaran upaya. Dan setiap 2017-2018, masalah itu terus menerus berjari.